Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia secara langsung tanpa diundi. Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia secara langsung tanpa diundi. Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia secara langsung tanpa diundi. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Yuli dari Mitsubishi, Sri Kandi, Pondok Cabe. Bapak Ibu ada yang rencana mau beli-mobil Mitsubishi, boleh WhatsApp Yuli di 0812 972 88824. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, kita letaknya ada di Jalan Pondok Cabe Raya nomor 9, Pamulang, Tangerang Selatan. Patokannya di seberang lapangan terbang Pondok Cabe. Selain melayani pembelian mobil baru, kita juga ada servisnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau servis mobil Mitsubicinya, bisa langsung ke Mitsubishi Pondok Cabe atau bisa hubungin Yuli. Nanti Yuli bantu booking-in supaya waktu servis langsung dilayani. Nah, kali ini kita bareng Kak Yuli, salah satu sales supervisor dari Mitsubishi, Sri Kandi, Pondok Cabe. Jadi kita bukan bersama sales, tapi langsung supervisornya. Jadi teman-teman yang cari mobil Mitsubishi atau mau dibantu hubungin servis, langsung bisa hubungin supervisornya langsung Kak Yuli. Nomornya ada di bawah. Nah, selain supervisor di Mitsubishi, Kak Yuli ini juga punya channel YouTube juga ya Kak? Nah, mungkin teman-teman biarpada tahu nih, apa nama YouTubenya Kak? Nur Yulianti. Namanya Nur Spasi Yulianti. Nur Spasi Yulianti ya. Nah, nanti kita lampirkan di deskripsi, teman-teman bantu subscribe juga. Dikepoin juga ya, tentunya banyak banget info-info update seputar Mitsubishi. Yang tentunya mungkin lebih update daripada channel-channel lain, karena dia hanya fokus di Mitsubishi aja gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa langsung subscribe aja. Nah, Kak, mungkin teman-teman yang nonton video ini, banyak kan nyari mobil baru gitu kan. Ada promo apa nih untuk teman-teman semuanya? Nah, ngomongin promo nih Mas Pras, kita promonya banyak banget bulan ini. Yang pertama, untuk pembelian cash maupun kredit, kita ada diskon spesial. Dan kita juga masih ada NIC 2023 untuk dapat tambahan diskon. Tapi untuk NIC 2023 ini, stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepat-cepatan. Kemudian yang kedua, ada promo DP ringan. DP ringan mulai 10% saja. Jadi, untuk Mitsubishi Expander Ultimate, DP mulai dari 5 jutaan. Mitsubishi Expander Cross, DP mulai dari 15 jutaan. Mitsubishi Pajero, DP mulai 70 jutaan. Satu lagi, Mitsubishi X-Force, DP mulai 30 jutaan. Yang ketiga, ada promo angsuran ringan. Mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil terbaik Mitsubishi dari kami. Kemudian yang keempat, ada promo bunga 0% tenor 1 tahun. Dan bunga spesial untuk tenor 2 sampai 7 tahun. Yang kelima, ada program tukar tambah. Jadi, Bapak Ibu yang mau tukar mobil lamanya dengan mobil Mitsubishi baru, cukup hubungi Yuli saja. Bapak Ibu tidak usah keliling showroom. Kami yakinkan, Bapak Ibu dapat penawaran terbaik untuk mobil lamanya di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan lagi kalau Bapak Ibu tukar tambah di sini. Yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa servis, oli, dan spare parts selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi yang berlaku di seluruh bengkel Mitsubishi. Nah, yang terakhir, yang paling penting, apabila Bapak Ibu membeli mobil Mitsubishi melalui Yuli-Yuli secara kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan logam mulia secara langsung tanpa diundi. Nah, itu tadi promo-pronya menarik banget ya. Banyak banget promonya, bahkan ada Nik 2023 juga yang bisa mendapatkan tambah diskon. Bahkan, khusus pembelian mobil secara kredit melalui Kak Iuli, nanti juga bisa mendapatkan logam mulia tanpa diundi. Nah, ini mungkin teman-teman juga ada yang nanya, ada batas waktunya enggak, Kak? Kalau ini enggak ada batas waktunya, Mas Pras. Cukup screenshot saja video ini kirim ke saya. Nanti saya kasih langsung hadiahnya. Yang penting, pokoknya teman-teman beli mobil melalui Kak Iuli secara kredit, langsung dapat, intinya gitu ya? Iya, benar banget. Nah, jadi teman-teman, mumpung promonya banyak banget, teman-teman langsung, jangan suka-sukan, cari mobil Mitsubishi, hubungin Kak Iuli, nomornya ada di bawah. Nah, Kak, mungkin buat teman-teman yang sebagian pengen nyobain dulu sebelum membeli, pengen tes drive, bisa? Bisa banget, Mas Pras. Bagi Bapak Ibu yang mau tes drive mobil Mitsubishi, langsung hubungin Yuli saja. Nanti Yuli siapkan mobil tes drive-nya. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, Yuli bisa bawakan mobil tes drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Nah, jadi untuk tes drive juga fleksibel ya. Kalau teman-teman nanti enggak sempat datang ke showroom, Kak Yuli siap bawakan unit tes drive-nya juga langsung ke rumah atau ke kantor teman-teman. Jadi lengkap ya, promonya menarik, bisa dibantu bunyi servis, dan terakhir juga bisa tes drive gratis juga. Jadi komplit, sekali lagi, cari mobil Mitsubishi, bisa hubungin Kak Yuli nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Kali ini kita akan membongkar, kita akan membandingkan antara Mitsubishi Expander Ultimate versus Expander Cross. Nah, kira-kira dari selisih harga yang ada, mungkin teman-teman juga ragu-ragu untuk itu kira-kira apa saja bedanya, dan mana yang worth it untuk dimiliki. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Mitsubishi Expander ataupun Mitsubishi tipe-tipe-nya, langsung aja ya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Klik judulnya aja, di bawahnya sudah kita lampirkan harga lengkap Mitsubishi di bulan ini ya. Oke, kita mulai bongkar ya, untuk perbandingan Expander Ultimate versus Expander Cross 2024. Kita lihat di sini untuk lampu-lampunya hampir mirip ya, jadi untuk lampu senjanya yang ada di atas ini, dengan lampu sen yang masih bolam halogen sama ya, begitu pula dengan lampu utamanya, di sini juga sama persis ya, sudah LED modelnya T-shape begitu ya. Lalu untuk fog lampnya ada perbedaan ya, untuk Expander Ultimate dia masih bolam halogen, sedangkan untuk Expander Cross dia sudah lampu LED ya. Dan perbedaan lainnya, untuk Expander Ultimate di tengahnya belum ada kamera depan, sedangkan untuk Expander Cross dia sudah ada kamera depan karena sudah ada kamera 360-nya ya. Lalu untuk model desain grillnya juga beda ya, untuk Expander Ultimate modelnya seperti ini, dengan aksen-aksen warna krum kanan-kirinya, di tengahnya warna black glossy, dan ada logo 3 berliannya juga. Dan untuk Expander Cross model grillnya dia kelihatan lebih sporty ya, lebih berkarakter dengan motif kayak anikom-adikom gitu, warna black glossy dengan list-list warna silver juga di kanan-kirinya ya. Dan untuk bumpernya, ini untuk Expander Ultimate dia modelnya seperti ini hampir flat gitu ya, warna abu-abu doff di bagian bawahnya, sedangkan untuk Expander Cross dia kelihatan lebih kekar dan lebih tebal gitu ya, dan di bawahnya juga kelihatan lebih sporty yang di finishing warna silver glossy. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior wajah depan dari Expander Ultimate 2024, dan ini adalah tampak depan dari Expander Cross 2024, dan ini adalah perbandingan antara Expander Ultimate versus Expander Cross 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya, untuk mesin dari Mitsubishi New Expander Ultimate versus Expander Cross. Ini tidak ada perbedaan alias sama persis, jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1.500 cc 4 silinder DOC dengan teknologi MyFact. Dimana dengan mesin ini, baik Expander Ultimate ataupun Expander Cross, ini memiliki tenaga maksimal yang sama di 105 PS pada 6.000 RPM, dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4.000 RPM. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya sama-sama dilengkapi juga dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk ekstrior sampingnya ya, kita bandingkan dari Expander Ultimate, kita lihat untuk bagian rodanya, ini dilengkapi dengan velg R17 warna tuton polis racing ya, dengan profil ban 205x55. Rim depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan juga Hill Start Assist. Lalu kita bandingkan untuk Expander Cross, ini secara ukuran velg sama ya, jadi R17 juga dengan profil ban 205x55. Rim depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga. Lalu kita lihat perbedaannya, kalau Expander Ultimate dia polos, nggak ada over fender ya, sedangkan karena ini basicnya SUV, dia ditambahkan over fender ya, dari samping, dari roda depan, sampai roda belakangnya. Lalu di bawah ini, untuk under guard atau set ke sampingnya, untuk Expander Ultimate, dia warna silver doff ya. Kemudian untuk Expander Cross, ini kelihatan lebih sporty, karena ada tambahan set body molding yang cukup lebar, dengan warna doff, dan juga ada warna silver glossy-nya gitu ya, jadi kelihatan lebih sporty. Lalu kita lihat untuk sepionnya, untuk Expander Ultimate, ini untuk covernya warna krum ya, ada lampu sennya, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan connect dengan remote-nya juga. Begitu pula dengan Expander Cross, ini juga sama ya, fungsinya hanya saja untuk covernya, dia warna body, dan menariknya untuk yang cross, dia sudah ada kamera samping juga, karena ada kamera 360-nya. Lalu dari samping, untuk kacanya sama, ada list warna krum ya, di bagian bawah kacanya, dan untuk perbedaannya, untuk yang Ultimate, dia di atasnya, ini atapnya polos ya, sedangkan untuk yang Expander Cross, karena basicnya SUV, jadi ada tambahan roof rail, di sini definishing warna black glossy. Untuk handle pintunya, ini modelnya sama, model tarik, untuk yang Ultimate, definishing warna krum, sudah ada tombol access smart entry-nya, sedangkan untuk Expander Cross, dia warna body, ada tombol access smart entry-nya juga ya, dan untuk roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya ya, baik untuk Ultimate, ataupun cross, ini sama-sama dilengkapi, dengan pengereman yang masih tromol juga, tidak ada perbedaan, dan ini ada tampak seluruhan, eksterior samping, dari New Expander Ultimate 2024, dan ini ada tampak samping, dari New Expander Cross 2024. Sekarang kita bongkar, perbandingan eksterior belakangnya ya, kita mulai dari atas, ini antenanya sama, sudah model subfin warna body, tidak ada perbedaan ya, sama-sama ada roof spoiler juga, tidak ada perbedaan, dengan stop lamp di tengahnya, lalu untuk kacanya juga menarik ya, karena sudah sama-sama defogger juga, jadi sudah anti-mbun, dan lengkapi dengan wafer belakang, lalu untuk detail dari lampunya, ini pun sama persis, bahkan modelnya juga sama, untuk lampu rem sudah LED, lampu belakang LED, begitu pula dengan lampu modelnya juga LED, tapi untuk lampu sennya, sama-sama bolam halogen ya, dan untuk di bagian tengah, sama-sama ada emblem Mitsubishi, plus ada kamera juga, tidak ada perbedaan, lalu sedikit perbedaan, itu adalah di penempatan dari emblemnya ya, untuk Expander Ultimate, itu dibagi kanan-kiri ya, di kanannya dia ada Ultimate, di kirinya ada Expander, sedangkan kalau Expander Cross, dia nyatu di sebelah kiri semuanya ya, kemudian perbedaan lagi, yang paling menonjol adalah di bempernya ya, untuk Expander Ultimate, modelnya seperti ini ya, warna bodi di atasnya, di bawahnya ada warna, abu-abu doff, kemudian kanan-kirinya, ada lampu reflektor, modelnya seperti ini, dan dia juga dimengkapi, dengan sensor mundur juga ya, sedangkan untuk Expander Cross, dia modelnya kelihatan lebih sporty ya, warna bodi di bagian tengahnya, dan di bawahnya dia ada warna silver glossy juga, dan di atasnya ada warna black doff, jadi kelihatan lebih sporty, dengan lampu reflektor di kanan-kirinya juga, serta di tengahnya juga sama-sama ada sensor mundur juga, dan ini adalah tampak seluruhan, eksterior belakang dari, New Expander Ultimate 2024, dan ini adalah tampak belakang dari Mitsubishi, New Expander Cross Premium 2024, dan ini adalah perbandingan, antara New Expander Ultimate, versus New Expander Cross 2024, untuk kuncinya, ini modelnya tidak ada perbedaan ya, sama-sama keyless, modelnya remote seperti ini ya, dan di sini ada tombol lock dan unlock saja ya, saat kita lock atau kita kunci, ini sepionnya langsung terlipat otomatis, keduanya sama ya, dan saat kita unlock, juga sama-sama langsung membuka otomatis juga, karena sudah connect dengan remote-nya, dan ini sudah gilas ya, jadi teman-teman cukup kantongin aja, kalau teman-teman mau buka, atau mau mengunci, cukup tekan tombol yang di sini aja nih, ya ini kita kunci, atau kalau kita buka, tekan tombolnya aja, oke ini kita sudah buka, kita lihat interior dalamnya, untuk Nord Stream depannya, untuk New Expander Ultimate, kita lihat di sini, sebagian besar warna hitam ya, dan ada perpaduan warna beige, di bagian upresnya, yang sudah dilatas di sini, dengan jahitan warna putih ya, lalu ada aksen list warna silver juga, jadi menimbulkan kesan elegan, plus dia juga untuk handle pintunya, sudah dilapis krom, di bagian upresnya di sini, juga ada warna-warna karbon, lengkap dengan tombol-tombol pengaturan, untuk power window-nya ya, auto di bagian sisi driver-nya, dan ada tombol untuk pengaturan, sentral lock-nya ya, di sini, dan di sini juga ada lancis kecil, dan di bawahnya, dia ada speaker, ada dua cup holder, dan ada door pocket kecil, kita masuk ke dalam, di dalam untuk nuansa dashboard-nya, dari kanan ke kiri, dudukannya sewarna hitam juga, dengan perpaduan warna beige juga, dan ada list-list warna silver, serta ada wooden panel-nya, lalu di pojokan sini, di bagian pilar A-nya pojok, ada tambahan speaker atau tweeter, kemudian di bagian sini, yang tadi ya, dilapis bahan soft touch, warna beige, jadi senada dengan door trim-nya, plus untuk isi-isi AC-nya, juga ada list-list warna silver-nya, di sini ada tombol untuk MID, dan di bawahnya, ini banyak tombol-tombol ya, di sini ada start engine, jadi untuk menyalakan mesin, sudah smart button seperti ini, kemudian untuk pengaturan spionnya, ada di sini, termasuk tumpol lipatnya, dan untuk bahan joknya, di sini dia full bahan fabric, dia warna beige juga, dengan motif-motif wajik, di bagian tengahnya, di sini untuk pengaturan sandaranya, dia masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok ya, modelnya putar-putar, ini masih manual juga, dan untuk maju-mudurnya, dia juga masih manual. Untuk setirnya, modelnya 3 spoke ya, dan ada list-list warna silver, kanan-kiri dan bawahnya, dan menariknya juga sudah dilapis kulit, dengan model bitik-bitik, jadi tampak sporty juga. Lalu di tengahnya, dia juga ada logo Mitsubishi, atau logo 3 berlian berwarna chrome, serta sudah dilengkapi dengan airbag juga, untuk bagian pengemudinya. Di bagian kanan, di sini dia ada tombol-tombol, untuk mereset cruise controlnya ya, jadi sudah dilengkapi dengan cruise control, dan di kirinya, dia juga ada tombol-tombol, untuk pengaturan head unit audionya, lengkap dengan untuk maka telepon, dan voice command juga. Dan menariknya di sini, untuk setirnya, dia juga sudah bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun, dan sudah bisa maju-mundur juga, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di kanan setir, belakang, dia ada sasaran-sasaran untuk menggunakan lampu-lampunya ya, di sini standar, dan di kirinya, dia ada sasaran-sasaran untuk menggunakan wafer depan, dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk penyalakan mesin, ini sudah keyless, jadi kita cukup injak rem aja, lalu tekan tombol smart engine-nya, yang di sebelah kanan, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometer-nya, dia juga ada animasi mobil expander keluar ya, di bagian MID-nya, jadi MID-nya sudah full TFT, kemudian info-infonya juga cukup lengkap ya, termasuk info bahan bakar, posisi tuas transmisi, suhu luar, kemudian kilometer yang sudah ditemuh, dan di kiri juga RPM-nya, dan di kanan untuk kilometer atau kecepatannya ya. Jadi memang dia secara keseluruhan, belum animasi digital kayak mobil-mobil jaman sekarang, tapi secara tampilan sudah lumayan modern gitu ya. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini modelnya juga floating, jadi cukup elegan, definisi warna black glossy, dan di sini juga pilihannya juga cukup lengkap ya, sudah ada radio, bluetooth, penyambuhan ke telepon juga, ada port USB juga, kemudian ada AV-in juga ya. Lalu kita lihat di sini, ini juga ada kamera belakangnya, jadi sudah bisa menampilkan tangkapan kamera belakang, plus juga ada fitur pengaturannya juga gitu ya, jadi sudah cukup lengkap juga untuk head unit audionya. Lalu di bawahnya, untuk isi-isi AC-nya, di sini definisi warna silver ya, untuk list-list-nya, kemudian di tengahnya lengkap dengan tombol menyiapkan lampu hazard-nya, dan kita lihat di dashboard tengahnya ini, sampai ke kiri, dia definisi warna beige ya, dan ini sudah soft touch, dan ada list-list warna wooden panel-nya, plus ada list warna silver-nya juga ya, plus di bawahnya ini, dia juga ada aturan AC yang sudah digital semuanya, modelnya tombol-tombol kayak gini ya, dan pengaturan cukup lengkap, ada tombol untuk pengaturan suhunya, kemudian kipasnya, di sini ada mode juga ya, untuk arah semburannya, jadi bisa diatur ke badan atau ke kaki, ada pilihan max cool juga di sini ya, kemudian juga ada untuk kontrol AC-nya, dan sirkulasi udaranya, jadi di sini sudah cukup lengkap, plus ada tombol rear defogger, karena kaca belakangnya sudah anti embun. kemudian di bawah sini, dia juga ada power outlet ya, untuk ngecas lumayan, ada port USB juga di sini, yang terkoneksi dengan head unit audionya ya, standar, dan ada laci kecil di atas, dan ada laci terbuka, dan ini lengkap dengan wireless charger juga, jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel, bisa dimanfaatkan wireless charger ini, jadi ngecas tanpa kabelnya. Lalu di sini untuk model transmisinya, juga cukup elegan, kecil, dan di sini ada list warna silver-nya, serta sudah dimungkus kulit, dan di sekitarnya, di finishing warna black glossy, dan ada list-list warna silver juga ya, jadi secara keseluruhan, di bagian sini juga tampak elegan juga. Lalu untuk pilihannya, dia ada parkir, mudur, netral, drive, dan L ya, jadi belum trip tonic, tapi sudah bisa diatur ke gigi low atau bawah juga. Dan di sini, dia juga ada, untuk rem tangannya sudah elektrik, kemudian ada tombol auto hold juga. Di sini dia juga ada dua laci terbuka ya, ini untuk cup holder, atau taruh botol minum gitu juga bisa ya, warna hitam full, kemudian di sini menariknya sudah ada console box, dan sudah dilapis soft touch ya, jadi warna beige juga, dan kalau buat sandaran tangan atau ampres juga cukup nyaman, karena cukup tinggi juga ya. Dan kalau dibuka, kita lihat di sini, boxnya lumayan ya, karena dia modelnya persegi atau kotak, dan ini cukup dalam juga, jadi buat penyimpanan tentunya sangat bermanfaat. Di depan sini, dia juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan ini cukup panjang juga, plus di atasnya juga ada laci terbuka lagi, yang modelnya panjang juga. Lalu di bagian atas tadi ya, dashboardnya sudah dibungkus atau dilapis soft touch, warna beige gitu ya, dan ada list warna wooden panel, dan list warna chrome yang menyambung dari tengah sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya. Dan di bagian atas, ini ada airbag untuk penumpang depan, karena sudah ada dual airbag, plus juga dia ada speaker atau tweaker tambahan di bagian pojok kirinya. Kemudian di bagian atas ini, dia juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca di sini, yang bisa dibuka tutup, lalu ada pegangan tangan juga yang sudah retrack, lalu di tengah dia juga ada lampu cabinnya ya, di sini masih warna kuning atau bola halogen. Dan di sini untuk spion dalamnya masih standar, dan di bagian kanan, dia ada sun visor, tapi di bagian driver tanpa kaca dan lampu. Nah, pada jognya juga tentunya sudah dilengkapi dengan seatbelt, dengan 3 titik penguncian di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian, dengan teknologi protensioner dan force limiter. Di atas jok juga standar, di sini ada headrest ya, kanan-kiri, dan ini menariknya sudah adjustable, atau sudah bisa diatur ketinggiannya, atau dibongkar pasang. Ondor dari depannya, ini perbedaannya, dia sudah dilapis kulit ya, di bagian amres, dan atasnya ini dengan jahitan warna putih ya, lalu di amresnya di sini juga ada warna karbon-karbonnya, jadi tampak sporty, untuk tombol-tombolnya sama, termasuk area pintunya juga ada warna kromenya, dan list warna krom juga di sampingnya, dan di bawah juga sama ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam di sini nuansa dashboardnya sedikit berbeda ya, karena ini lebih warna gelap, ada lapisan kulit-kulitnya gitu ya, dengan warna blue navy, jadi senada dengan door rimnya. Lalu di pojokan juga sama, ada tweeter juga, di bagian tengah sini, tadi ya, jadi warna blue navy sudah dilapis kulit, di sisi aslinya sama, silver juga, lalu di sini dia ada tombol-tombolnya juga sama persis ya, termasuk untuk menyalakan mesin, ada untuk pengaturan spion, dan di bawahnya ada tombol VSC-nya. Dan kita lihat untuk bahan joknya, ini ada perbedaan, jadi untuk yang expander cross premium, ini sudah dilapis kulit ya, bahannya kulit sintetis, warna blue navy dengan jahitan warna putih ya, senada dengan door rimnya juga, lalu pengaturan sandaranya di sini masih manual, sama ya, ada pengaturan ketinggian joknya juga, masih manual, puteran-puteran, dan untuk maju-mudurnya juga masih manual. Untuk setirnya, expander cross lebih sporty ya, jadi modelnya 4 spok ya, dan ini mirip banget yang ada di Mitsubishi Pajero Sport ya, sudah dilapis kulit juga, kemudian kanan-kirinya ada aslinya warna silver ya, warna black glossy juga, lengkap dengan tombol-tombol di kanan, ini untuk cruise control-nya, ada voice command, dan untuk mengangkat telepon juga ya, dan di kirinya untuk pengaturan hedini Audi-nya, dan MID-nya, kemudian di tengahnya ada logo 3 berlian ya, dan juga ada airbag untuk bengemudi. Dan setirnya ini juga bisa diatur ya, jadi dia sudah bisa diatur, naik turun, dan juga sudah maju-mundur ya, jadi sudah tilt dan teleksokopik. Lalu untuk saklan-saklannya, di belakang setir sebelah kanan, untuk lampu-lampunya, dan di kirinya, dia ada salah satu untuk mengangkat beberapa depan, dan belakangnya sudah inter-me time. Untuk menyalakan mesin, sama-sama jelas, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart engine-nya ya, di sebelah kanan juga, dan yang berbeda, itu adalah tampilan dari speedometer-nya. Untuk expander cross ini, dia modelnya sudah animasi digital, jadi sudah lebih modern, kayak mobil-mobil jaman sekarang, dan ini, dia mirip banget yang ada di Pajero spot juga gitu ya, jadi selain speed-nya, speedometer-nya juga punya Pajero juga gitu, jadi boleh dibilang, ini adalah expander rasa Pajero gitu ya. Di tengah untuk head unit Audi-nya, ini sama ya, modelnya floating, sama juga frame-nya warna hitam juga ya, dan untuk fitur-fiturnya, ini sudah ada Android Auto, kemudian juga dia ada semua sumbernya ya, ini ada USB, iPod, Telephone, Audio, Bluetooth, MM Link ya, jadi untuk mirroring gitu ya, dengan aplikasi MM Link ya, dan saat dirubah ke mundur atau R, dia sudah ada kamera 360-nya, jadi bisa melihat sekiling mobil, jadi sudah lebih lengkap daripada yang ada di expander ultimate. untuk nuansa dashboard tengahnya, sampai ke kiri, ini sudah dilapis kulit ya, dan ini warna Blue Nevy, jadi nggak gampang kotor gitu ya, jadi lebih kelihatan clean, dan lebih sporty, lengkap dengan model karbon-karbon, dan ada list warna silver, sampai ke kisi-kisi AC kirinya. Kisi-kisi AC-nya, ini di finishing warna silver, untuk list-nya, kemudian ada tombol lampu hasratnya juga, dan pengaturan AC-nya, ini juga sudah digital, tidak ada perbedaan sama sekali ya, dan di bawah ini juga colokan-colokannya sama, ada port outlet, kemudian ada port USB, dan laci-laci kecil, lengkap dengan wireless charger juga, tidak ada perbedaan. Dan secara keseluruhan, tampilan dashboard-nya ini memang kelihatan lebih sporty ya, karena lebih nuansa gelap, plus sudah dilapis kulit dengan setir yang mirip Pajero juga. Untuk nuansa dari model transmisinya, hampir sama persis ya, jadi warnanya blue glossy, ada chrome-chromnya juga ya, rem tangannya juga elektrik, ada auto-hole-nya juga, ada cup holder 2 sama, dan untuk konsol box-nya, ini bedanya sudah dilapis kulit dengan warna blue navy ya, dan kalau diangkat, ini sama persis juga nih, untuk ukuran box-nya. Di depan sini ada laci utamanya, sama ukurannya, tidak ada perbedaan, ada laci terbuka juga di sini, panjang, dan tadi ya, bedanya jadi sudah dilapis kulit untuk dashboard kirinya, dan ada list-list warna silver, dan warna karbon juga ya, jadi kelihatan lebih sporty. Di atas ini juga ada airbag untuk penumpang depan, ada tweeter juga di bagian pojokannya. Kemudian di plafon atasnya, ini sama persis ya, jadi ada dua sun visor ya, di kirinya ada kacanya, di kanannya tidak, kemudian ada lampu cabin-nya di sini, sama juga warna kuning, ada spion dalamnya juga, standar, dan ada pegangan tangan juga di sebelah kirinya. Kemudian untuk seatbelt-nya juga sama ya, tiga titik penguncian dua-duanya, kemudian di atas jok juga ada headrest, tapi untuk yang X-Modal Cross, ini sudah dilapis kulit ya, berwarna blue navy senada dengan joknya tentunya ya. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Untuk interior baris keduanya, padandor timnya juga sama dengan depannya, di dominasi warna hitam, dan ada warna beach di bagian armrest, dan atasnya yang sudah dilapis soft touch ya. Ada list warna silver juga, lalu di armrest ini juga ada finishing warna karbon juga ya, jadi tampak sporty, lengkap dengan pengaturan power window belakangnya, dan ada laci terbuka kecil juga di atas, dan di sini untuk handle pintunya juga sudah dilapis krom. Lalu di bawah, di sini juga ada speaker utamanya ya, untuk pintu kanan kiri tentunya, ada dua cup holder dan ada laci lagi. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah di baris kedua, dari New Expander Ultimate ya, 2024, dan kita lihat di sini, untuk secara ruang cabin masih cukup lunggar ya. Dari lutut saya ke depan, ini masih ada jarak yang lumayan gitu ya, walaupun kursi tadi sudah saya mundurkan full untuk kursi depannya, dan kita lihat di bagian headroomnya, dengan tinggi saya 167, ini juga masih tinggi banget ya, bahkan 10 jari lebih, jadi masih benar-benar tinggi, dengan tinggi saya 167, dan di kanan kirinya juga lengkap, dengan pegangan tangan yang sudah retract ya, kanan kiri, lalu di sini juga ada AC 20 blowernya nih, ada 4 blower, kemudian pengaturannya di sebelah kanan, dan di tengah sini juga mendapatkan lampu cabin juga ya, ini warna kuning. Dan di bagian kursinya juga tentunya ada seatbelt ya, sudah 3 titik penguncian, di kanan begitu pula dengan kiri 3 titik penguncian, dan di bagian atas, di sini juga sudah 3 titik penguncian, jadi 3 seatbeltnya di baris keduanya sudah 3 titik penguncian semuanya. Lalu di atas jok, di sini standar juga ada 2 headrest ya, kanan kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa dibungkar pasang, tapi sayangnya tengahnya nggak ada headrest nih, jadi hanya ada 2 aja. Dan di bagian sini, kalau sendiri atau berdua, ini bisa direbahin juga nih, jadi bisa jadi armrest kayak gini tentunya akan lebih nyaman, plus dilengkapi dengan 2 cup holder juga di samping sini. Dan di bawah ini juga ada isofix kanan kiri, jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya akan lebih nyaman juga, dan kita lihat di depan, dia juga ada 2 kantong nih kanan kiri, untuk penyimpanan-penyimpanan, dan di kirinya bahkan ada kantong lagi kecil-kecil di bagian atasnya. Dan di bagian tengah, menariknya juga sudah ada 2 port USB, ada model standar dan model type C di sini, jadi kalau mau ngecas bisa langsung dari sini juga. Sekarang kita bandingkan interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya, ini perbedaannya juga sama ya, jadi di bagian armrestnya, dan atasnya ini sudah dilapis kulit juga ya, dengan warna Bunevi, dengan jahitan warna putih, sama-sama ada list chrome juga, lalu di sini juga ada warna karbon juga ya, jadi kelihatan lebih sporty, lengkap dengan tombol power window-nya. Untuk handle pintunya sudah dilapis chrome sama, di bawah ada spinger juga, ada cup holder dan door pocket 2 juga ya. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya, ini hampir sama persis juga ya, bedanya hanya di joknya ini, sudah dilapis kulit juga tentunya ya, armrestnya juga dilapis kulit, ada isofix sama, lalu bedanya lagi di sini ya, dia kantong-kantongnya lebih banyak ya, dan tentunya sudah dilapis kulit ya, jadi atas dan bawah, dan di sini juga ada 2 port USB. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya, untuk lipatan jok tengah ini cukup simpel, karena sekali jebretan aja, ini sudah bisa kita lipat full ya, dan aksesnya cukup luas ya, jadi kalau kita masuk kayak gini, cukup mudah juga. Nah, ini kalau sandaran depannya, dia agak miring dikit gini ya, terus sandaran baris ketiganya, dia tegak, ini langsung nggak ada jarak ya, sudah menekan gitu ya, jadi ini coba kita miringkan sadaran di sini dulu, supaya kita juga lebih relax gitu ya, jadi agak miring. Nah, tapi ini juga masih hampir nggak ada jarak juga gitu ya, jadi perlu kita majuin sedikit, karena di tengah sana juga masih longgar gitu ya. Nah, ini masih ada jarak lumayan, dan spasenya jadi segini nih, untuk kenyamanannya. Dan kita lihat di bagian joknya ini, dia masih bahan fabrik ya, sama kayak yang lain, dan sudah dilengkapi dengan dua headrest kanan-kiri, yang sudah adjustable. Kemudian di sini juga menariknya, untuk seatbeltnya, di belakang ini sudah tiga titik pengucian ya, ada dua kanan-kiri, kemudian di bagian kanan-kirinya, juga ada laci-laci ya, cup holder, kemudian di atasnya juga ada laci kecil, untuk menaruh handphone, plus lengkap dengan colokan, atau power out-right di belakang sini. Dan di bagian atas, ini menariknya juga tetap masih ada pegangan tangan, untuk penumpang baris ketiganya, dan modelnya juga sudah retrack kanan dan kiri. Sekarang kita bandingkan baris ketiganya ya, pelipatan joknya ini juga sama, sekali jebretan aja ya, aksesnya sama juga nih, karena ukurannya sama, cabinnya, nah kelegaannya sama persis ya, begitu pula dengan kemiringannya, di sini hanya bedanya, itu untuk joknya sudah dilapis kulit juga ya, warna blue navy juga, laci-lacinya sama nih, ada kanan-kiri, ada power out-right juga di sebelah kanannya, dan ada pegangan tangan juga di atas ini yang sudah retrack. Sekarang kita bandingkan untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasi ini sama ya, jadi masih manual dua-duanya, kita buka dari yang ultimate ya, nah dia besarnya kurang lebih seperti ini ya, jadi ya standar mobil 3 baris memang nggak terlalu luas, tapi ini bisa dilipat juga gitu ya, jadi bisa pelipatannya setengah-setengah kayak gini, atau kalau kosong pengen lebih gede lagi, bisa dua-duanya juga ya, dan ini sudah rata dengan lantai ya, di kanan ini dia juga ada tempat penyimpanan toolkitnya, jadi cukup praktis penyimpanannya ya, di samping sini, kemudian di bawah sini dia juga ada box-box tertutup gitu ya, jadi untuk penyimpanan toolkit dan donkrak, lumayan bisa taruh di sini juga gitu ya. Oke, kita tutup, kita bandingkan untuk expander cross. Cara bagasi ini, ukuran tidak ada beda gitu ya, jadi kelihatan lebih gelap aja, karena expander cross warna joknya gelap gitu ya, dan secara space-nya sama persis, dan bisa dilipat juga kayak gini, dua-duanya juga rata dengan lantai, ada tempat penyimpanan juga di bawah sini, dan di kanannya juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan donkraknya juga ya, jadi tidak ada perbedaan. Nah, tadi kita sudah membongar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Mitsubishi New Expander Ultimate versus Mitsubishi New Expander Cross ya, yang 2024. Jadi, memang sebenarnya belum ada perubahan di awal tahun 2024 ini, dan tadi teman-teman sudah lihat perbandingan, teman-teman boleh tentukan langsung, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Nah, buat teman-teman yang berimat untuk memiliki Mitsubishi New Expander ini, ataupun Mitsubishi Tipe-Tip-Line-nya, jangan suka-suka, boleh tanya-tanya dulu, adakah Yuli nomornya ada di bawah, mau dimintain hitungan kredit dulu, atau bahkan janjian test strip langsung dihubungin aja, nomornya sudah ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan salah, mohon dimaafkan, dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, saya Yuli, pamit dan duduk diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.